Ibu ingin suami soleh, kenapa tadi nggak ngomong? Yang suami ibu ciptaan siapa? Jawab-jawab, Ahmad. Suami ibu ciptaan siapa? Yakin suami ibu milik siapa? Yang betul. Hehehe, saya tahu, saya gebuk. Takut dititipkan ke yang lain juga ya. Ya, itu kan saudara ibu juga yang dititipi. Kalau sudah yakin ke Allah ya, nggak terlalu rumit menghadapi hidup ini hadirin. Karena semuanya milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala muqalli balik dulu. Nih contoh ya, tolong kawan-kawan, boleh sekarang lempar kepada saya apa saja tas, batu, botol, HP. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan kena. Ya, sebelah sini, so. Tuh, berarti kan tidak ada takdirnya. Gimana sareaatnya? Sareaatnya adalah hati saudara, kan dikuasai Allah, dibalikan hatinya tidak mau lewat. Tadi si ibu gini-ginian, di hatinya emang lebar-lebar. Takut kuala, takut kuala. Itulah sebabnya, ibu. Ibu ingin dicintai suami, sareaatnya gimana? Nggak bisa, ibu, ngebulak-balik hati suami. Cara yang paling bagus, kalau istri baiknya dicintai suami, ibu deketin Allah, mencipta pemilik suami ibu. Ibu jadi istri yang soleha, jadi istri yang hatinya tulus, ikhlas, berakhlak baik. Itulah nanti hadiahnya suami dibalikan hatinya. Mau dandan staker kepek, mau centil, mau pakai-pakaian model apapun, kalau suami enak-enak, ya, bu. Jelas? Jelas, bu. Jadi kalau ibu dandan, lillahi ta'ala, masak, lillahi ta'ala, berbuat baik ke suami, lillahi ta'ala, ya Allah, saya berbuat baik ke suami, agar kau ridho kepada saya. Gitu aja. Suami tidak berterima kasih, bagaimana, bu? Ih, jawab. Kalau? Kalau suami tidak berterima kasih, bagaimana? Gak apa-apa. Jawab, tidak apa-apa. Berhenti atau teruskan, berbuat baiknya. Berhenti atau teruskan? Kalau suami tidak menghargai, bagaimana? Tidak apa-apa. Berhenti atau teruskan, berbuat baiknya. Terus aja, bu. Allah melihat, enggak ibu berbuat baik? Allah tahu enggak perjuangan ibu? Kalau tahu tidak isi hati ibu? Jawab! Allah menyaksikan, tidak setihnya ibu. Ya udah, itu rewel-rewel amat. Jangan terlalu cintalah, sama suami, tebu. Pertama, suaminya juga belum tentu, gitu. Terlalu cinta ke ibu. Yang kedua, mau apa? Cinta suami yang habis-habisan itu, enggak ada apa-apanya, kalau awak tidak dido, emak. Betul? Yang menjamin ibu bahagia itu, bukan suami. Oh, oh. Suami itu, boro-boro kebahagiaan istrinya. Dia sendiri kurang bahagia. Suami itu cuma jalan salah satu nikmat dari Allah. Tidak segala nikmat datang dari suami, lewat suami, enggak. Rejeki sebagian lewat suami, kebahagiaan sebagian lewat suami. Allah membahagiakan istri, banyak jalannya. Mungkin dibahagiakan lewat tahajud, mungkin dibahagiakan lewat anak, mungkin dibahagiakan lewat nolong orang, makanya kalau mau cari bahagia dari siapa? Mau. Sebenarnya bagian lewat laki. Jangan takut oleh istri. Kan tadi ibu urda, ini urusan lewat laki. Kan pernah dengar cerita itu, Pak? Ada kerajaan, para lelakinya takut istri, raja malu. Eh, para suami yang takut istri, pindah ke kanan saya. Jujur, pada pindah, Pak. Semua. Tapi tiba-tiba yang seorang pindah ke kiri. Luar biasa, saudara satu-satunya pemberani. Bagaimana saudara bisa beraniku gini? Saya disuruh istri saya, raja, gitu. Tep-tep, takut. Kenapa jangan takut istri? Kalau suami takut istri, dia baiknya cuma di depan istri. Tapi di belakang istri bisa ngaco. Suami yang baik itu takutnya kepada Allah. Dimanapun dia berada, dia akan jaga sikap dan aklamnya. Selamat menikmati.